Terima kasih. 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 BOP aktualnya atau sesungguhnya 7 juta, kapasitas sesungguhnya 80 ribu jam, kemudian selisih kapasitas tidak ada, adanya selisih budget 600 ribu, sedangkan untuk mencari selisih budget sendiri itu BOP aktual dikurangi BOP yang dibebankan, dari situ sudah paham kan? Berarti kan 600 ribu sama dengan 7 juta, dikurangi BOP dibebankan. BOP dibebankannya belum ketemu kan? Belum ada kan di situ, kita hanya punya kapasitas sesungguhnya, sedangkan untuk mencari BOP dibebankan kita butuh tarif yang akan kita kalikan dengan kapasitas sesungguhnya. Tarifnya itulah nanti yang akan kita cari, itu poin dari soal ini. Coba lihat ke layar, saya akan nyalakan videonya sebentar. Bisa dilihat? Seperti ini kan, selisih budget 600 ribu, BOP aktualnya tidak ada, BOP dibebankan, belum tahu, hanya ada kapasitas. Sedangkan untuk rumus BOP dibebankan sendiri itu tarif dikalikan kapasitas, kapasitasnya silakan diisikan 80 ribu jam. Setelah itu, silakan mengoperasikan pengurangan dan pembagian sederhana. Tolonglah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Benar, tarifnya jadinya Rp80, itu tarif selisih budget. Ingat, ini hanya tarif untuk selisih budget, sedangkan untuk tarif selisih kapasitas nanti dihitung lagi, rumusnya hampir sama. Nah, hanya karena selisih kapasitas itu adalah rugi, maka BOP yang dibebankan dia lebih tinggi daripada BOP sesungguhnya atau aktual. Berarti BOP yang dibebankan dikurangi BOP aktual untuk selisih kapasitasnya. Setelah itu, cari yang untuk tarif selisih kapasitas. Ya, caranya hampir sama seperti rumus yang di atas. Ini kan selisih budget, rumusnya BOP aktual dikurangi BOP dibebankan. Sedangkan untuk selisih kapasitas, BOP dikurangi BOP aktual. Untuk BOP yang dibebankan sama-sama belum diketahui kan tarifnya. Nah, itu yang dicari. Silahkan dioperasikan dan kasih tahu saya berapa tarifnya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.